Intro Pemerintah Desa Kubang Dele Kejamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon mendapat surat teguran dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD setempat Surat ini terkait keterbukaan mengenai lelang tanah khas desa dan penyelenggaraan anggaran desa Ketua BPD Kubang Delek Budi Sukmabijaya menjelaskan bahwa memang sudah melayangkan surat teguran terhadap kubu Namun setelah melakukan pertemuan dengan kubu ternyata selama ini hanya karena kurang komunikasi diantara keduanya Akhirnya kubu Kubang Delek mengklarifikasi dan menunjukkan bukti berita acara kepada BPD BPD disertai dokumen tahapan-tahapan terkait lelang tanah khas desa Sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait pelelangan tersebut Kurangnya komunikasi ini disebabkan kesibukan kubu di tahun lalu menghadapi pandemi COVID-19 Sehingga jarang melakukan rapat dinas dengan BPD BPD itu jarang bertemu sama kubu Kesibukan saya sendiri, akhirnya saya itu negosionalisan Nanti dulu disama ini, kesibukan Akhirnya kubu tidak ada komunikasi Sementara itu, Wakil Ketua BPD Kubang Delek Aan Hidayat mengungkapkan Bahwasannya BPD hanya menginginkan keterbukaan dari kubu dalam menjalankan roda pemerintahannya Serta berharap dapat saling bekerjasama dan seirama demi kepentingan masyarakat desa Kubang Delek Di lain pihak, kubu desa Kubang Delek, Rukanda Mengaku bahwa lelang tanah khas desa atau Tedisara Hanya seluas 21,75 hektare Dan hasilnya masuk ke dalam pendapatan asli desa sejumlah 87 juta per tahun Yang mana pendapatan tersebut untuk penggunaan pembangunan desa Mengentaskan kemiskinan Serta untuk sesuatu yang bersifat darurat Seperti bencana dan lainnya Intinya sih, pasal berapa sih, alhamdulillah ada terangnya udah jelas Untuk penggunaan udah jelas, alhamdulillah udah dia mengerti semua paham Pasal memang kurang, jika kurang dekat gitu Padahal masa tidak seperti itu, karena ada memang kondisi covid Kau sendiri, udah kelihatan alhamdulillah tidak ada yang dikasih apa-apa Dari warga Transjabar Kanangwareng, Ade Fala Kapa warga Transjabar? Terima kasih.